Jadi trainer online jaman sekarang itu Tidak hanya punya kemampuan hard skill Kalau dulu just delivery aja materi Maka sudah selesai Kalau sekarang beda ya skillnya Harus bisa ngoperasikan akun meeting online Untuk itu Google Meet Microsoft Teams atau Zoom Yang dipakai Zoom Kemudian termasuk setting dan pengoperasian alat Seperti mungkin webcam dan sebagainya Alat-alat ini ada alat tambahan Nanti saya akan tunjukkan beberapa alat Kemudian ada juga kemampuan soft skill Ini secara umum sih kalau soft skill Lalu kemudian Sekarang kalau kebutuhan primer trainer online Ya pastinya kalau misalnya kita training di rumah Misalnya ya Harus punya ruangan yang nyaman dan tenang Nyaman itu minimal nggak panas lah Harus ada AC nya Tenang ya Nggak ada gangguan ya pastinya ya Kemudian laptop yang memadai Jangan sampai terus kemudian ketika kita Online Lalu laptop kita hang Karena RAM nya terlalu kecil Kemudian hard disk eksternal Ini harus ada Ketika kita Coba seperti ini ya Merekam ya Kita juga harus memastikan bahwasannya Laptop kita punya Memory yang cukup Ya Nah mungkin bisa ada backup pakai hard disk eksternal Pakai hard disk atau pakai SSD Boleh ya Kemudian kita juga punya Harus punya akun meeting ya Entah itu Zoom atau Google Meet Kalau Google Meet ini free Ya Teman-teman bisa pakai yang free Tapi kelemahannya kalau pakai yang free itu Nggak bisa ngerekam Ya Zoom juga terbatas 40 menit Yang free Kalau Google Meet Nggak ada batasan Waktu Nah yang paling krusial adalah Koneksi internet Ini harus-harus stabil Ya Beberapa kali saya ikut training offline Sorry Training online Yang Penting trainingnya Trainingnya Beberapa hari ya Ini ada Pak Ismail ya Yang tebu hari Pak Ismail Tentang ISO Itu sempat putus-putus ya Dari Pemateri Nah ini juga Masalah Ya Lalu kemudian di rumah juga harus ada perlengkepan meja dan kursi Ya kalau misalnya bisa santai sih Kalau Zoom ini enak ya Background Belakang bisa kita ganti seperti gambar macam-macam ya Ya kalau misalnya sekedar Santai Mau pakai kursi lantai Meja lantai ya Bisa Ya nggak Nggak terlihat Nggak ada masalah Ya Kemudian Nah sekarang ini Ada peralatan untuk seminar online ya Ini sekarang sih saya nggak Nggak sedang pakai Atau bawa alat-alat ya Ini murni semuanya pakai laptop Tapi seharusnya Kalau kita mau online Lebih baik kita punya mikrofon Ya ada beberapa jenis mikrofon Atau mungkin yang Yang paling mudah itu Mikrofon yang bisa di klip di sini ya Diklip di pakaian ya Di Di Baju Ya itu lebih aman suaranya lebih dekat ya Atau Kita bisa pakai Mik Ditaruh di meja yang Ya nanti saya tunjukin ya Ada Kemudian speaker Speakernya harus yang Ya lumayan lah ya Karena Bisa jadi mungkin Speaker di laptop kita Rusak mungkin ya Jadi kita harus punya cadangan Nah ada lagi nama Namanya Alatnya namanya soundcard Ya Soundcard ini alat untuk Pengolah suara ya Ini juga penting Karena Bisa jadi Ya kalau kita pakai soundcard Kita pakai mikrofon yang bagus ya Suara yang ditangkap oleh Peserta itu bisa lebih baik Ya Webcam ya teman-teman Tahu gunanya webcam Terus kemudian Bisa pakai headphone ya Headphone juga bisa pakai yang bagus Tapi kadang-kadang Juga saya lihat Pemateri beberapa Pakai Headphone nya HP Ya gak apa-apa sih Cuman kalau misalnya Professional feel nya juga kurang ya Kalau misalnya kita lagi Memberikan pelatihan Kemudian pakai yang seperti itu Ya ini beberapa kebutuhan primer Trainer online ya Nanti saya akan tunjukkan beberapa alatnya Kemudian ada peralatan lain ya Yang seperti sekarang ini Taya di atas lampu Di atas saya Lampu saya lagi mati nih ya Jadi ada dua lampu Kalau kemarin yang saya online di Youtube itu Terang banget ya Nah lebih bagus sekarang Bisa pakai ring light Ring light itu Lampu yang model cincin ya Itu bisa dipakai di depan Jadi cahayanya bisa Lebih jelas menerangi Wajah kita Kemudian ada Ada satu lagi alat kontrol ya Ini ada beberapa teman-teman Yang ikut Online trainer Kemarin saya post Tentang sebuah alat Alat ini sangat useful Memudahkan kita Ya Nanti saya akan tunjukkan Ke teman-teman alatnya Nah ada beberapa jenis mic ya Ya ini sekedar ya Saya sekedar sharing Karena Beberapa alat ya Alat untuk Reproduksi Audio Itu saya sudah punya ya Karena Saya punya home recording di rumah Belum jalan sih ya Sudah lama Cuma nabung aja ya Saya belum jalanin Ya jadi ada beberapa mic ya Jenis Ini cuma ada tiga Yang saya sebutkan Padahal ada beberapa Ada lapan jenis ya Yang sering Inilah ya Ada mic dynamic Mic dynamic Kalau teman-teman tahu Selamat malam Dari Papua Ya selamat malam Pak Mic dynamic ini Biasa kalau misalnya kita nyanyi ya Pakai mic dynamic Misalnya karaoke Dan sebagainya Itu pakainya mic dynamic ya Kemudian ada Ada lagi mic ribbon Mic ribbon ini jarang banget dipakai ya Karena ini Bahannya cukup sensitif ya Pakai namanya ribbon ya Ribbon itu kita ya Yang lebih umum adalah mic condenser Condenser ini Banyak dipakai untuk rekaman Nah Kalau misalnya kita mau Clarity Clarity dan kemudian Noise cancellation ya Itu lebih cenderung ke mic condenser Mic ribbon ini mahal harganya Ya mic condenser ini murah ya Tapi kualitasnya sih Lebih bagus daripada mic dynamic Ya Kemarin saya coba Saya coba rekaman pakai mic dynamic Dan mic condenser ya Hasilnya lebih bagus pakai mic condenser Nah kemudian kita juga harus memperhatikan Daya tangkap Ini Unidirectional Bidirectional Omnidirectional Ini Daya tangkap dari mic itu sendiri Ya Kalau unidirectional itu Ada Tiga macam mic ya Ada jenis kardioid Superkardioid Hiperkardioid Ini Berbicara masalah sensitivitas Ya Nah kalau unidirectional Ini Dia tangkapnya cuma satu ini aja Satu Satu sisi ya Seperti itu Minta tolong dimud dong Oke Ya Jadi uni ini hanya satu sisi Kalau bi berarti dua Bisa 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 Depan dan belakang ya Kalau omni itu bisa Sekeliling ya Nah ini kalau misalnya kita beli mic Kita harus tanya Daya tangkapnya Dari depan belakang atau semuanya Tapi pastikan ya Bahwasannya mic itu Noise cancellationnya bagus Jadi Ketika kita Mungkin kita pakai rekaman Nanti ya Kita Atau live ya Live atau Kita merekam training Itu tidak ada suara Atau ada suara noise Tapi sangat kecil Ya Bayangin kalau misalnya noise-nya gede banget Ya Tempornya saya coba sih ya Saya rekaman pakai mic Dari laptop Pakai salah satu Aplikasi Waduh suaranya Noise-nya parah banget Ya Bisa dikurangi nanti pakai soundcard Saya akan tunjukkan ke teman-teman ya Beberapa alat Nah lalu kemudian Butuh speaker ya Kalau misalnya kita puter Lagu Puter lagu Di laptop ya Mungkin untuk pengantar Sebelum masuk ke Acara seperti ini Ya Perlu speaker juga Ya Kalau misalnya gak ada suara Maka Gak ada suara yang masuk Maka Puter suaranya juga gak ada Gak akan keluar Ya Jadi penting juga speaker Lalu yang belum saya catat Di sini Ketika kita Melakukan pelatihan online Sebaiknya kita punya Dua monitor Ya Punya dua Satu monitor lagi lah ya Jadi Yang satu laptop Ya Kalau saya biasa Pakai Tab Atau teman-teman Kalau misalnya Gak ada tab ya Bisa pakai HP Tapi pastikan HP itu Dipasang ini ya Apa namanya Headsetnya dipasang ya Jadi supaya Gak ada suara gemah Ya Nah itu beberapa alat ya Yang perlu Teman-teman pahami Nah Ini Ada Ada alat ya Ini sih Mic ya Kelihatan gak nih Semoga kelihatan ya Ketutupan background soalnya Nah mic ini mic USB Ya Jadi kalau misalnya Pakai mic ini sih Suaranya cukup lumayan ya Jadi kalau misalnya Agak jauh ya Masih bisa nangkap Cuman ini namanya Ini masih Tergolong mic Unidirectional Jadi Ini ada Lubang-lubangnya ya Nah dia Daya tangkapnya hanya Di sini aja Tapi cukup Suaran cukup bagus Ya Ini tergolong Mic Condensor ya Harganya sih Sekitar 600 ribuan Kalau ini Merknya Samsung ya Jadi kalau misalnya Teman-teman pakai Mau podcast Bisa pakai ini Saya gak jualan ya Hanya menginformasikan aja Bisa pakai ini Ini sih lumayan ya Cukup lumayan ya Kemudian Mic yang lain ya Kalau misalnya mau Professional looking Teman-teman bisa pakai Yang seperti ini Ya Ini Micnya ini Namanya mic Condensor ya Cuman memang Modalnya panjang Gede gini Ya Lalu kemudian Yang di bagian depan ini Ada namanya pop filter Pop filter ini Bukan gak ada gunanya Ya Pop filter ini Gunanya untuk Menyaring suara kita Jadi suara kita itu Lebih Lebih bersih Ya Seperti itu Mic ini juga Pakainya USB Ya Kemarin saya coba ya Kalau day tangkapnya Masih lebih bagus yang kecil Ya Jadi jangan remen yang kecil Dibanding yang besar gini ya Yang besar ini Harus dekat ke Ini harus dekat ke mulut Jadi supaya Suaranya bisa besar Jadi day tangkapnya beda Ya padahal harganya sih Harganya memang lebih murah ini Kalau misalnya Sama yang kecil tadi Ya Jadi memang kelihatannya Lebih profesional sih Pakai ini ya Ini sudah ada Apa namanya Bagian bawahnya ya Sudah ada Dudukan di Meja Ya Murah yang ini Ya Saya coba-coba Merknya Soundtech ya Harganya cuma 400 ribuan Tapi sih Saya gak saranin Teman-teman beli ini ya Lebih bagus Beli mic yang lain Yang kondensor yang lebih bagus Nah kalau speaker Untuk kontrol Saya pakai speaker yang kecil Seperti ini Ini speaker bluetooth Ya Semoga kelihatan ya Ini speaker bluetooth Di belakangnya ada lubang Untuk Output dari laptop Bisa masuk ke sini Sambil kita nyalakan Sambil dicolok Untuk ini Apa namanya Cas ya Murah ini Saya gak Saya lupa Mungkin harganya 40 ribuan Ya Tapi kalau Mau yang lebih bagus Mungkin bisa beli yang harga 500 ribuan Ya ada yang Merak apa tuh Atau mungkin Agak gedean yang Punyanya JBL Ya Itu lebih bagus lagi Tapi ini sih Untuk kontrol Cukuplah ya Lalu kemudian Monitor Saya bisa pakai Tab ya Ya teman-teman Ngerti tab ya Atau pakai HP lah Nah lalu kemudian Ada alat yang Yang namanya Soundcard Ya Ini saya beli soundcard Ini yang murah ya Saya punya beberapa soundcard Yang ada beberapa soundcard Atau mungkin saya pakai ini ya Bentar Saya nyalain Untuk videonya Oke Kekelihatan ya Bentar Saya setting Soundcard Soundcard ini Sangat berguna Sekali ya Jadi ini bisa Lebih Membuat suara kita Yang gak Kalau misalnya Suaranya gak merdu Yang gak merdu ya Cuman Akan lebih clear lagi Lebih bersih Ini soundcardnya murah Teman-teman Mungkin Kalau misalnya Beli Ya mungkin Harga 800 ribuan ya Sekarang harganya Memang segituan Ya kalau soundcard Modalnya seperti ini Bentar Saya ganti deh Ya Soundcard Modalnya seperti ini Kelihatan gak Jadi ini ada Ada beberapa input ya Ada input Untuk mic Ya Jadi kalau Soundcard Dengan soundcard ini Suara Suara kita akan Lebih Jelas Ya Lebih jernih Lebih jelas Lalu kemudian Ini juga Kalau misalnya Mau direkam Pasti hasilnya Lebih bagus Saya sudah nyoba ya Micnya pakai mic condenser Tapi micnya colok Kesini Ya Colok ke lubang ini Ada dua lubang ya Ada dua input Jadi colok kesini Itu lebih Bagus Lebih pening Suaranya ya Nah Ada lagi Alat yang Untuk kontrol ya Nah ini ada Alat untuk kontrol Alatnya seperti ini Kelihatan kah Saya khawatir Ketutup bayangan Apa Background Bentar Micronnya saya matiin dulu ya Alatnya seperti ini Tidak terlalu kelihatan ya Karena lampu-lampu ya Oke Coba saya ganti Background Camera Saya pakai Webcam ya Karena pakai Lampu jadi Tidak terlalu terang Nah Ini alat ini Banyak banget gunanya Jadi dari tombol-tombol ini Saya bisa Kontrol Kalau misalnya Masuk zoom Ini Yang sebelah Kalau di tangan saya Sebelah kiri ya Sebelah kiri Bojok sebelah kiri ini Tombol zoom ini Kemudian ada menu Ya Ada menu Saya bisa Matikan suara saya Ya Atau matikan video Tanpa Mejet Atau menekan Tombol Di laptop Ya Tanpa pegang Pegang ini Apa Mouse sama sekali Share screen Dan sebagainya Ya Bisa pakai ini Sampai Live Live Chat pun bisa ya Semuanya bisa pakai ini Termasuk juga Saya kendalikan PowerPoint ya Mau langsung Terus kemudian Presentasi Keluar presentasi Bisa pakai ini Ya Alat ini Sangat Powerful sekali Ini alatnya ada macam-macam ya Ada tiga Tiga macam ya Kalau yang ini Ada lima belas tombol Ada yang Ada yang Enam tombol Ada yang 32 tombol ya Lebih banyak Tombolnya Otomatis Lebih mahal Ya Jadi Contoh misalnya ini Tombol Kamera ya Kamera ini Saya tekan Otomatis Kameranya mati Ya Saya tekan lagi Nyala Jadi Kalau misalnya Kita Teman-teman Yang pernah teman-teman Lihat mungkin ya Ada Sedikit pencandaan ya Ada Yang habis meeting soon Tapi ternyata pakai celana pendek ya Nah ini saya sekarang Pakai celana pendek nih sebenarnya Ya Nah Kalau pakai alat ini Kita bisa gak lupa Karena apa Kita gak perlu tekan-tekan Tombol di laptop ya Ada Tombolnya Jadi ini ada Ada apa Ada tempatnya disini ya Ini tempatnya Ini cukup kita taruh disini Ya Ini namanya alatnya Elgato Stream Deck Ya Ini sayang banget sih Gak ter Apa namanya Gak kelihatan ya Karena Lampunya nyala banget Ya Tapi teman-teman bisa browsing ya Ini udah saya setting disini Zoom Disini Google Meet Ya Google Meet pun Saya bisa matikan Menyalakan suara Video Kemudian Sharing PowerPoint Ya Bisa pakai alat ini Termasuk juga Kalau misalnya Buka materi Buka materi Nah ini penting Untuk trainer-trainer Kalau kita Sudah siap materi Kita bisa Langsung Buka materi Yang akan kita trainingkan Pakai tombol yang ada disini Karena apa Kita sudah Program Ya Programnya pun Gampang Gampang banget Programnya Ya Jadi Sangat useful Sekali Tinggal satu Kali Tekan aja File PowerPointnya Bisa langsung terbuka Kita nggak perlu Cari-cari ya Biasanya teman-teman Ya Seperti Pak Ismail ya Harus cari dulu Materinya ya Terus kemudian Diklik Nah Kalau pakai alat ini Stream Deck ini Kita sudah nggak perlu Jadi cukup ditekan sekali Nyala ya Langsung keluar PowerPointnya Nah ini kita Pak Ferry Itu link dengan Laptop langsung gitu ya Ada aplikasinya Ada aplikasinya Pak Jadi kita Install aplikasinya Terus kemudian Mulai kita program Tombol-tombolnya Ini tombol untuk apa Tombol untuk apa Seperti itu Siap Gampang kok Ya Memang alatnya Agak mahal Tapi ya Untuk trainer Kayak Pak Ismail Murah lah ya Yang Siap Yang 6 tombol Itu sekitar 1,6 juta Kalau nggak salah Ya Macam-macam Ada yang jual 1,6 Ada yang 1,7 Ada yang 1,8 Kalau yang seperti Punya saya ini 15 tombol ini Kemarin saya beli Hampir Sekitar 2,6 jutaan Ya 2,6 jutaan Tapi jadi lebih praktis gitu ya Pak Ferry ya Sangat Sangat Pak Bukan lebih Tapi sangat Ya Sangat praktis Jadi gini Alat ini Banyak dipakai Para gamer Kalau teman-teman Coba ke Youtube ya Gamer-gamer itu Pasti Yang mereka online Mereka sharing ini Mereka pakai alat ini Selain gamer Orang-orang yang Sound engineer Recording engineer Pakainya ini Ya Untuk kontrol Software Untuk rekaman Jadi sangat useful Useful sekali Kita mau buka Google Drive Kita mau buka Apa namanya Google Chrome Mau buka website pun Alamat tertentu Bisa langsung pakai alat ini Mau buka Youtube Kita tinggal Tekan satu tombol Dan alat ini bisa Yang seperti Seperti ini sudah saya program ya Jadi Ada satu tombol Materi Training ya Kemudian Dia akan buka 15 14 ya Karena satunya Untuk Buka ke atas lagi Yang 14 ini Kita bisa isi Jadi Kita mau Contoh misalnya Materi Training tentang A Tentang B Tentang C Nah ini bisa Banyak Atau mungkin Yang satu Mau kita buat Sub lagi Jadi Seperti folder Folder bisa Sub Sub Seperti itu Saya belum coba sih Subnya bisa sampai Berapa kali Ya Tapi sepertinya ini Isi banyak Ya Seperti itu Kalau misalnya kurang Ya bisa beli Yang 32 ya 32 32 itu Harganya 4 jutaan 3,8 3,9 Ada yang jual 4 juta 5 juta Ya Teman-teman bisa Cari Di Inilah Tokopedia Ya Saya belinya di Tokopedia Saya enggak Enggak sharing Tokonya ya Tapi bisa Bisa dibeli Di Tokopedia Jadi namanya Elgato Stream Deck Produknya Elgato ini Banyak banget Jadi kalau misalnya Seperti ini Di belakang saya Ini memang Saya pasang Ini ya Wallseeker Wallseeker Yang model Bata Nah bisa juga Pakai yang Green screen Screen hijau Nah kalau ada Green screen itu Akan terlihat Cuma Wajah Gini aja Yang belakang Meskipun Warna hijau Enggak akan Kelihatan Jadi alat ini Powerful banget Banyak dipakai Sama orang Zaman sekarang Trainer Harus Pakai ini Kalau misalnya Mau buat mobile Bisa pakai Yang kecil Tapi minimal Pakailah yang 15 lah Supaya Enggak terlalu Enggak terlalu Kecil banget Yang 15 Tombol ini Yang nomor 2 Seperti Seperti itu Ya ini tadi Kenapa Harus ada speaker Karena Gini Pak Kalau misalnya Kita sedang Persiapan untuk Online Lebih bagus Kita punya cadangan Kita gak tahu Kapan Mungkin pas Speaker kita Lagi Rusak Jadi kita Persiapan Lalu kemudian Yang kedua Kalau misalnya Kita pakai Headset Dan colok Di Colokan Atau mungkin Pakai bluetooth Suara Suara musik Dan sebagainya Itu Yang kita puter Itu akan masuk Di headset Aja Kalau kita Mau share Suara Suara Musik Ke Peserta Itu gak akan Terdengar Jadi Suara yang masuk Itu Suara yang keluar Dari speaker Itu baru masuk Kemiknya laptop Baru Terdengar Nah seperti itu Jadi gak langsung Gak langsung Suara itu Langsung terdengar Ke Anu apa Ke peserta Tanpa ada speaker Gak mungkin Kalau kita pakai Ini Bisa gak terdengar Juga Gak terdengar Terlalu Jelas Seperti itu Untuk webcam Webcam Ini Kemarin Saya beli Tempoh hari Harga webcam Sekarang naik Ini Webcam Merknya JT JT ini Merk baru Pendatang baru Dari segi Ketajaman Masih lebih bagus Dari Webcam Yang saya pakai Laptop ini Padahal laptopnya Tergolong laptop Mahal Core i7 Ini sudah Tapi Lebih Tajam ini Karena Ini HD 720p Kalau yang Laptop ini Saya kurang tahu Tapi Saya udah Coba Lebih tajam Yang ini Cuman Ini ada Kelemahannya Jadi Ini Antara Jadi Ada dua Colokan Colokan USB Sama colokan Ke speaker Bahaya Banget Gak pas banget Untuk di laptop saya Karena Laptop saya Colokan USB Itu ada Di sebelah kanan Semuanya Sedangkan Colokan Speaker Ada Di sebelah kiri Ini Colokannya Ke speaker Pendek Paling Cuman 20 cm Jadi Gak Bisa Masuk Ini Ada mic Sudah Ada mic Tapi Gak Simple Nah Teman-teman Mungkin Beli Lebih bagus Beli yang Logitech Logitech Ada yang C270 Sudah cukup Bagus Tapi Mungkin Dalam hal Kualitas Kualitas Ketajamannya Masih Lebih Bagus Yang ini Ini 720 C270 Itu Sebelum Pandemi Saya Beli Itu Pas Sebelum Pandemi Itu Mungkin Kalau Tidak Salah Sekitar Harga 200 Kalau Sekarang Harganya 300 400 Rp Biasa Dinaikin Sama Orang Orang Supaya Untungnya Lebih Banyak Webcam Ada yang 720 Ada yang Masih Kecil Juga Lebih Bagus Cari Yang 1080 Kalau Webcam Bawaan Laptop Itu Masih Standar Di bawahnya 720 Seperti Itu Jadi Alat Ini Simple Saya Balik Lagi ke Stream Deck Alat Ini Sangat Simple Mempermudah Ini Juga Bisa Di Isi Macem-macem Profil Ini Kita Bisa Kontrol PowerPoint Langsung Kalau Di Tempat Saya Ini Saya Cari Di Google Sudah Ada Setting Mau Start Sharing Mau Previous Mau Next Mau Buka File Mau Tutup Bisa Semuanya Mudah Alatnya Namanya Algato Stream Deck Kecil Ini Ukurannya Sampai 20 cm Mungkin Sekitar 15 cm 15 cm X 10 cm Kurang Lebih Layarnya Layak LCD Dan Ini Bisa Gak Kelihatan Hampu Semuanya Jadi Ini Ada Gambar Ikon Ini Agak Sedikit Jelas Ini Ada Yang Ini Gambar Folder Ini Kalau Saya Tekan Bisa Ada Folder Folder Lagi Seperti Itu Ini Balik Lagi Ke Atas Ini Saya Bisa Ganti Profil Profil Ini Nanti Tombol Macem Macem Lagi Seperti Itu Ini Terlalu Nyala Lampunya Ada Gambar Mic Bisa Matiin Suara Nyalain Suara Dari Sini Banyak Alat Alat Sekarang Yang Harus Dikuasa Oleh Trainer Termasuk Juga Software Gak Selamanya Training Itu Kita Lakukan Secara Live Mungkin Kita Bisa Rekaman Kalau Rekaman Otomatis Butuh Alat Rekaman Yang Tadi Yang Saya Katakan Soundcard Mic Yang Bagus Itu Perlu Sekali Oke Mungkin Teman-teman Ada Yang Mau Tanya Saya Sekedar Sharing Aja Beberapa Alat Yang Saya Pak Saya Bisa Rekomendasikan Untuk Teman-teman Seperti Itu Nah Itu Pak Masalahnya Pak Memang Agak Repot Kalau Ruang Trainer Di Rumah Mungkin Perlu Buat Kedap Pak Supaya Suara Dari Luar Tidak Masuk Ini Agak Repot Jadi Kita Mesti Mesti Treatment Mesti Di Treatment Iya Pak Ferry Kebetulan Ini kan Kita Sekarang Katakanlah Masa New Normal Jadi Berpindah Dari Cara Dulu Ke Cara Yang Sekarang Jadi Kebanyakan Saya Perhatikan Termasuk Saya Belum Menyiapkan Ruang Kamar Khusus Untuk Pelatihan Hanya Satu Dua Orang Yang Sudah Punya Ruang Khusus Akibatnya Akhirnya Ketika Sedang Ngasih Pelatihan Tiba-tiba Ada anak Lewat Ada Kancing Ada Tukang Jualan Sayur Di Depan Jadi Memang Lumayan Seru Jadinya Ya Pak Jadi Gini Kalau Misalnya Memang Kalau Misalnya Kita Mau Beneran Ya Banyak Pak Mau Treatment Ruangan Itu Yang Misalnya Ukuran 3x3 Ya Supaya Supaya Suara Dari Luar Tidak 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 Minimal Kita Bisa Bisa Buat Double Wall Dinding Dinding Double Jadi Kalau Misalnya Dinding Yang Tembok Tembok Itu Kita Bisa Kasih Rongga Terus Kasih Tembok Lagi Tembok Tapi Tidak Tembok Tembok Bata Tembok Bata Habisnya Banyak Tembok Tembok Bisa Pake Yang Sekarang Dipake Partisi Tapi Depan Belakang Partisi Tapi Di Rongga Ini Bukan Terus Kemudian Gipsum Bener Tapi Di Tengah Rongga Ini Bukan Terus Kosong Di Isi Namanya Rockwool Rockwool Itu Cukup Cukup Mahal Tergantung Ruangannya Kalau Ruangannya Cukup Besar Untuk Ngendapin Itu Cukup Mahal Saya Lupa Saya Dulu Jualan Rockwool Sempat Jualan Rockwool Perlembar Ukuran Sekian Sekian Pokoknya Cukup Mahal Rockwool Bisa Cari Di Di Apa Namanya Kalau Online Jangan Online Mending Offline Sekarang Saya Si Nggak Udah Nggak Terlalu Jualan Alat Audio Kayak Gitu Saya Punya Ruangan Ada Ruangan Di Sebelah Ini Itu Ruangan Memang Saya Siapkan Untuk Recording Saya Buat Double Wall Dindingnya Udah Dua Dipartisi Pakai Gipsum Tadi Cuman Belum Saya Kasih Rockwool Suara Dari Luar Lumayan Lumayan Nggak Terdengar Lumayan Merdam Karena Memang Sudah Ada Yang tengah Tadi Yang Ruang Hampanya Lebih Bagus Lagi Kalau Misalnya Kasih Rockwool Karena Rockwool Itu Memang Untuk Meredam Itu Pak Kalau Memang Mau Niat Buat Tempat Untuk Online Yang Beneran Memang Harganya Cukup Lumayan Seperti Itu Sama Seperti Kita Mau Buat Studio Rekaman Studio Rekaman Treatment Ruangannya Itu Semuanya Ada Hitungannya Ya Akustiknya Dan Sebagainya Benar Banget Pak Ferry Seperti kita Lihat Ruangnya Podcast Jadi Kubusir Saya Lihat Atau Yang Lain Itu Memang Sangat Spesial Dan Ditata Dengan Baik Sehingga Rapi Dan Kedap Suara Sehingga Tampilan Ruangannya Juga Menarik Ya Terus AC Juga Membantu Si Pak Kalau Misalnya Kita Kayak Gini Di ruang Tamu Sebelah Ada Kipas Angin Saya Belum Pakai AC 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 Itu Juga Membantu Untuk Mengedapkan Sebenarnya Ruangannya Dingin Kalau Misalnya Di Kamar Cukup Setengah PK Sudah Cukup Membantu Supaya Suara Dari Luar Tidak Masuk Tapi Yang Pasti Ketika Kita Online Jangan Lupa Pintunya Ditutup Karena Kalau terbuka Kan Otomatis Suara Dari Luar Juga Lebih Gampang Masuknya Itu Aja Software 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 Teman-teman Juga Perlu Upgrade Upgrade Dalam Arti Beli Software Kemudian Belajar Software Cari Tutorial Kalau Biasanya Kalau Misalnya Kita Mau Pakai Kemarin Saya Coba Streaming Pakai Software Itu Sudah Berhasil Tapi Software Itu Juga Bisa Streaming Selain Online Juga Bisa Offline Ada Software Macem-macem Yang Lain-lain Yang Bisa Diedit Seperti Itu Seperti Misalnya Pakai Camtasia Pakai Terus Kemudian Punyanya Sony Macem-macem Memang Kita Harus Belajar Software Kalau Misalnya Pakai Video Yang Rekaman Otomatis Kita Juga Perlu Belajar Untuk Pengolahan Suara Karena Apa Yang saya Praktikan Kemarin Saya Coba Rekaman Suara Itu Ada Noise Harus Ngilangkan Noise Terus Nambah Suaranya Supaya Lebih Bersih Lebih Bright Lebih Bright pun Itu Juga Pengaruh Ke Alat Yang Seperti Saya Tadi Katakan Mic Meskipun Mic Yang Kecil Ini Tapi Daya Tangkapnya Masih Lebih Bagus Dari Yang Besar Tadi Yang Besar Tadi Harus Dekat Banyak Ini Paling Jaraknya Sekian Sekitar Mungkin 10 cm Pemilihan Alat Ini Agak Memang Repot Jadi Teman Teman Yang Tidak Terbiasa Di Dunia Audio Jadi Harus Belajar Dunia Audio Minimal Ngedit Ngedit Yang Mudah Ada Beberapa Software Untuk Editing Yang Free Seperti Audacity Itu Free Ada Software Yang Lain Adobe Audition Adobe Audition Itu Berbayar Saya Tidak Merekomendasikan Pakai Yang Bajakan Tapi Pakailah Yang Free Aja Adobe Audition Aja Sudah Sudah Cukup Tapi Kalau Misalnya Mau Yang Bagus Ya Banyak Bisa Pakai Ada Namanya Presonus Studio Presonus Itu Juga Nge Soundcard Saya Ada Soundcard Presonus Cuman Ada Di Studio Ada Beberapa Soundcard Saya Ada Tiga Soundcard Memang Karena Saya Komen Musik Dari 2010 Belajar Recording Beberapa Alat Saya Sudah 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 Termasuk Mix Juga Lalu Software Yang Lain Ada Yang Free Juga Yang Namanya Reaper Reaper Itu Juga Free Dulu Bayar Sekarang Free Yang Yang Mahal lagi Ada Namanya Cubase Cubase Itu Sekarang Harganya Yang Pro Itu 8 Cubase 11 Itu Harganya 8 Juta Kita 8 Juta Kalau Tidak Salah Ya Mic Yang Kecil Ini Mic USB Teman-teman Kalau Mau cari Ada Ya Tulisannya Samson 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 Mic USB USB Tapi Sekali lagi Mic USB Seperti Ini Masih Lebih Bagus Mic Yang Condensor Ini Yang Pakai Soundcard Soundcard Yang Seperti Ini Ini Perknya Audio Link Jadi Soundcard Itu Dimasukin Ke Lubang Ini Terus Ini Ada Tombol Di Sini Kalau Mic Mic Condensor Kita Pakai Tombol Ada 48V Istilahnya Kalau Bahasa Audio Phantom Power Ini Harus Nyalain Pak Ferry Itu Apa Namanya Pak Ferry Perangkat Ini Namanya Soundcard 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 Sound Suara Ya Jadi Sebenarnya Gini Di laptop Kita Sudah Ada Soundcard Ya Benar Seperti Ya Seperti VGA Card Tadinya Saya berpikir Seperti itu Juga Cuma Ini Dalam Box Ya Kualitasnya Daripada Yang ada Di laptop Masih Lebih Bagus Ini Pak Karena Ini Spesial Memang Dirancang Untuk Bisa Menangkap Suara Dengan Lebih Baik Seperti Itu Ada Harga 700.000 Kalau Ini Kemarin Harusnya Harganya 1,3 1,3 Karena Tokonya Tinggal Satu Terus Kemudian Saya Tawar-tawar Saya Belinya Tokopedia Toko Di Surabaya Memang Toko Alat Rekaman Jadi Dapatnya 1,1 Harusnya 1,3 Soundcard Macem-macem Teman-teman Kalau Mau beli Itu Ada Kalau Ini Yang punya Saya Audio Link Ada Audio Link Satu Audio Link Satu Miditech Miditech Audio Link Yang Satu Dia Satu Input Harganya Mungkin Sekitar 800 Ribu Saya Nanggung Kalau Beli Satu Input Karena Sekalian Mau Rekaman Juga Dan Sebagainya Lalu Kemudian Yang Lain Banyak 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 Merk Bisa Presonus Bisa Focusrite Focusrite Ada Focusrite Solo Presonus Juga Ada Yang Satu Input Lalu Kemudian Ada Juga Behringer Behringer Juga Ada Merk UMC Juga Lumayan Sekarang Behringer Kualitasnya Kualitasnya Sudah Bagus Cheers Oh Gitu Ya Beli yang Murah-murah Tapi Memang Harus Tahu Spesifikasi Alat Murah Tapi Enggak Murahan Ya Murah Tapi Enggak Murahan Kalau Audio Link Ini Lumayan Kalau Merk Yang Presonus Dua Input Yang Seperti Ini Itu Sekarang Harganya Sekitar Hampir 3 jutaan Pak Pak Ismail Saya Beli Tempoh Hari Saya Beli Punya Teman Saya Second Dapat 800 Tapi Memang Kondisinya Masih Fit Tempoh Hari Saya Beli Yang Memang Untuk Rekaman Itu Yang Kemarin Itu 8 Input 4 Atau 6 Input Itu Lumayan Harganya 5 jutaan Tergantung Kebutuhan Tapi Penting Kalau Misalnya Kita Mau Jadi Trainer Online Terus Kemudian Kita Mau Buat Yang Video Rekaman Video Pelatihan Maka Lebih Bagus Punya Soundcard Bisa Pake Soundcard Sendiri Lalu Kemudian Kalau Misalnya Kita Mau Training Training Seperti Ini Lebih Bagus Tadi Yang Saya Katakan Kita Punya Meskipun Kita Merekam Juga Kita Punya Ada Monitor Satu Monitor Lagi Tambahan Sebelah Taruh Sebelah Kanan Sebelah Kiri Untuk Kontrol Kita Kalau Saya Sering Saya Pake Kalau Misalnya Saya Pas Jadi Trainer Supaya Saya Bisa Lihat Khawatirnya Saya Pas Presentasi Apalagi Kalau Pake Google Meet Ternyata Lost Connection Google Meet Itu Tidak Kelihatan Kalau Masih Zoom Seperti Ini Masih Kelihatan PowerPoint Kita Di Sini Masih Kelihatan Masih Ada Di Layar Tapi Kalau Google Meet Itu Dia Full Presentasi Dari PowerPoint Sementara Kalau Untuk Webcam Saya Masih Masih Recommended Untuk Yang Merk GT Ini Dibanding Logitech Logitech Itu Harganya Karena Dia Pemain Lama Jadi Kayak Sekarang Itu HP Samsung Sama HP Oppo Vivo Seperti Itu Spesifikasinya Sama Tapi Harganya Lebih Mahal Cuman Coba Cari Yang 1080 Kemarin Ada Sale 1080 Sekitar Harga 400 500 Kalau Dibanding Punyanya Logitech Logitech Mungkin Bisa Harga 800 Sampai Sejutaan Tapi Webcam Itu Kalau Misalnya Kita Mau Pakai Webcam Kita Juga Bisa Pakai HP Ada Software Perantaranya Supaya Bisa Yang Buka Laptop Perlu Cari Cari Mau Simple Emang Langsung Pakai Webcam Lebih Bagus Lebih Gampang Seperti Itu Oke Mungkin Itu Dari Saya Ada Lagi Mungkin Teman-teman Yang Mau Tanya Jadi Mic Itu Penting Bagaimana Pengoperasian Juga Penting Tidak Ada Dari Saya Sudah Lengkap Detail Tadi Informasinya Pak Ferry Terima kasih Banyak Oke Pak Ismail Oke Mungkin Itu Sharing Malam Ini Next Time Nanti Kita Sambung Sharing Yang Lain Rencana Mungkin Saya Mau Sharing Tentang Streaming Nanti Next Tapi Memang Streaming Ini Agak Ripet Juga Tapi Nanti Next Time Oke Itu Dari Saya Selamat Malam Terima Kasih Partisipasinya Silahkan Dicoba Sukses Teman-Teman Semuanya Sampai Ketemu Next Sharing Terima Kasih Pak Ferry Terima Kasih Pak Ferry Terima Kasih Pak Ferry Terima Kasih Pak Ferry Selamat Malam Malam Malam